selamat siang Bapak selamat siang bagaimana tanggapan Bapak terhadap laksanaan tenis Popov Jatim Ketujuh sejauh ini jadi Popov Ketujuh ini tahun 2022 ini lain dengan Popov sebelumnya karena apa? karena terkait dengan pasca daripada Popov ini kami sudah bentuk tim tahun scouting, mandi bakat yang nantinya para pemain-pemain potensial ini nanti akan kami rebut untuk mengikuti seleksi di puslada, karena 3 tahun ke depan di Aceh PON di Aceh ini teman-teman ini bisa menjadi ujung tombak Jawa Timur sehingga perlu yang medali emas yang juara umum ini terus-menerus kita lakukan di PON, perlihatan PON lalu apa harapan Bapak terhadap laksanaan cabur tenis Popov Jatim Ketujuh ini di hari berikutnya? harapan kami kegiatan ini menjadi tolak ubur terkait dengan pola pembinaan yang seluruhnya pola pembinaan itu sudah ada di BUBEN dan nanti ke depan di Popov yang tahun 2023 mungkin kalau tidak di jombang ya itu nanti kompetitif daripada Kabupaten PON TANIS semakin banyak dan saya yakin baru meter petenisan di Indonesia ini dari Jawa Timur memang harus terus kita lakukan baik, terima kasih Bapak dan itu